Penyanyi Rosa baru-baru ini menggelar konser 25 tahunnya bertajuk Rosa 25 Shining Years Concert. Konser tersebut digelar di Transluxury Hotel Bandung, Jawa Barat pada Jumat 29 Juli 2022 malam. Mendadak nama Rosa menjadi berbincangan saat konsernya itu tengah berlangsung. Rupanya pelantun lagu masih itu sempat menghentikan penampilannya di tengah konser. Hal itu terjadi lantaran Rosa mendengar suara riuh penonton yang tak biasanya. Usut punya usut, diketahui ada salah seorang penonton yang pingsan saat Rosa tengah tampil. Sebelum menyanyikan lagu berjudul Masih, Rosa sempat berbincang dengan para penonton. Rosa menanyakan apakah para penggemarnya itu siap mendengarkan lagu galau yang akan dilantunkan oleh Rosa. Setelah itu, Rosa pun menyanyikan lagunya yang berjudul Masih. Baru beberapa menit bernyanyi, Rosa mendadak berhenti melantunkan lagunya itu. Ia lantas menanyakan apa yang terjadi di antara para penonton yang menghadiri konsernya tersebut. Secara serentak, para penonton menjawab ada perempuan yang pingsan di tengah-tengah mereka. Rosa kemudian meminta petugas untuk membawa penonton yang pingsan itu ke ruangannya. Sontak saja, penonton lainnya kemudian berteriak ingin ikut pingsan dan berharap diajak ke ruangan Rosa. Lebih lanjut, Rosa pun mempertanyakan apakah lagunya begitu menusuk hingga membuat seorang penonton menjadi pingsan. Menilik aksi itu, warganet pun memuji Rosa yang menghentikan penampilannya demi keselamatan penggemar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!